Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran terus terbang sebebas-bebasnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sedulur. Balik lagi bersama Silent 87. Perempuan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dulu hanya dipandang sebagai pembantu dan pelayan bagi seorang laki-laki. Sebelum matahari dari Jepara itu terbit dan membawa secercah cahaya perubahan bagi kaum wanita di Nusantara ini. Dialah Raden Ajeng Ayu Kartini. Beliolah yang memperjuangkan hak dan mengangkat derajat wanita sehingga wanita tak lagi dijadikan pemuas napsu dan alat produksi anak saja bagi kaum laki-laki. Karena jasa beliolah, wanita zaman sekarang bisa sejajar dengan laki-laki. Bahkan kadang-kadang sampai kebablasan karena merasa lebih hebat dan lebih pintar dari suaminya. Dia lantas menyepelekan suaminya. Tapi alhamdulillah ya lor, itu hanya oknum walaupun banyak terjadi kasus demikian. Dan kali ini Silent 87 akan ngerangkum sebuah film Besutan Hanung Bramantio. Film ini mengisahkan betapa besarnya jasa Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Dan inilah film Kartini. Film dimulai dari Raden Ajeng Kartini kecil yang sedang dipaksa oleh kedua kakak lakinya yang berdama Raden Mas Lamet dan Raden Mas Busono untuk tidak lagi tidur bersama Yuknya. Yuk adalah panggilan untuk seorang pembantu. Namun Kartini kecil tidak mau. Dia bersikeras untuk tetap tidur bersama dengan Yuknya. Karena Yuknya itu sebenarnya adalah ibu kandung Raden Ajeng Kartini. Namun dia hanya berstatus selir dari bupati yang tak lain ayah Kartini. Namun ibunya Kartini lebih diperlakukan sebagai seorang pembantu. Karena adat dan tradisi orang Jawa dulu, anak dari seorang bupati jika sudah menginjak usia remaja harus masuk di kamar pingitan. Kamar pingitan adalah kamar khusus bagi anak perempuan seorang bangsawan Jawa sebelum dia dipinang oleh laki-laki sesama bangsawan. Lalu datang bupati Sosroningrat dan meminta Yunga Sirah untuk menasehati Raden Ajeng Kartini supaya mau tidur di kamar depan dan tidak lagi tidur bersamanya. Yunga Sirah pun membawa Raden Ajeng Kartini ke kamar dan menasehatinya. Dan scene pindah ke beberapa tahun kemudian di mana Raden Ajeng Kartini sudah menginjak usia remaja. Beliau sedang diajari cara berjalan sebagai Raden Ayu. Terlihat Raden Ajeng Kartini sangat tidak nyaman dengan statusnya sebagai Raden Ayu dan dengan segala adat istiadat yang harus dia jalani. Lalu Raden Ajeng Kartini yang sedang melamun karena dia sudah sangat jenuh di kamar pingitan. Tiba-tiba datang Mas Sosro Kartono untuk memberi Kartini semangat dan Masnya itu memberinya sebuah kunci. Kartini pun masuk ke kamar Masnya itu lalu dia melihat sebuah lemari. Ternyata kunci yang diberikan Masnya adalah kunci dari lemari itu. Raden Ajeng Kartini langsung membuka lemari itu. Ternyata isinya adalah buku-buku yang telah dipelajari Masnya. Dan kini Masnya meninggalkan buku-buku itu untuk Kartini belajar. Raden Ajeng Kartini sangat senang dengan pemberian Masnya itu. Dia seakan menemukan dunia baru. Dia begitu bersemangat membaca buku-buku itu sampai-sampai imajinasinya seolah Raden Ajeng Kartini sedang belajar secara langsung di hadapan para penulis buku-buku itu. Aku berpikir kecil. Aku berpikir kecil. Aku berpikir kecil. Apa yang berpikir, Kartini? Dia sangat inteligent. Lalu Raden Ajeng Kartini mengirimkan surat pada Mas Sosro Kartono untuk berterima kasih atas pemberiannya. Panjenengan leres, Kang Mas. Tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Maturnuon sangat atas hadiah yang sangat berharga ini. Dan Mas Sosro Kartono pun membalas surat dari Raden Ajeng Kartini. Beliau berpesan agar ilmu yang Raden Ajeng Kartini dapatkan dibagi dan diajarkan pada yang lain agar lebih bermanfaat lagi. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya jika hanya untuk dirimu sendiri. Dan kini Raden Ajeng Sulastri, kakak tertuanya, sedang melangsungkan pernikahannya. Dan terlihat, Yunga Sirah sangat berharap jika kelak Raden Ajeng Kartini bisa menjadi Raden Ayu seperti Mbak Yunya itu. Dan kini datang adik-adik dari Raden Ajeng Kartini namun berbeda ibu. Yaitu Raden Ajeng Rukmini dan Raden Ajeng Kartina. Mereka sudah waktunya untuk masuk ke kamar pingitan bersama Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lebih tua dan senior dari mereka berdua, beliau lantas sedikit mengerjai Raden Ajeng Rukmini dan Raden Ajeng Kartina. Lalu Raden Ajeng Kartini mengajak mereka berdua untuk belajar bersama dan menciptakan dunia mereka sendiri tanpa ada adat istiadat dan peraturan yang membatasi mereka seperti yang selama ini mereka rasakan ketika berada di luar kamar itu. Dan di saat mereka bertiga sedang memasak, Yunga Sirah menasehati mereka bertiga. Lalu datang tamu orang Belanda yaitu kepala sekolah dari sekolahan yang ada di daerah itu. Dan Yunga Sirah disuruh membuatkan air minum. Namun Raden Ajeng Kartini meminta air itu dan beliau sendiri yang menghantarkannya agar Raden Ajeng Kartini bisa bertemu langsung dengan Madam Ofingsur secara langsung. Orang Belanda itu yang baru tahu tentang adat pingitan sedikit heran. Lalu mereka memberitahu akan bakat dan kecerdasan dari Raden Ajeng Kartini. Para orang Belanda itu menyarankan agar Kartini dan kedua adiknya dikeluarkan dari kamar pingitan dan memperbolehkan mereka untuk belajar. Lalu kini ayahnya sedikit memberi kebebasan untuk para putri-putrinya. Dan beliau mengajak ketiga putrinya itu berkunjung ke rumah Madam Ofingsur. Di sana ketiga putri bupati itu memamerkan hasil karya mereka masing-masing pada Madam Ofingsur. Ternyata mereka bertiga mempunyai bakat yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Raden Ajeng Rukmini sangat berbakat dalam membatik. Raden Ajeng Kartini pandai dalam membuat motif untuk ukiran. Sementara Raden Ajeng Kartini beliau lebih condong pada ilmu pengetahuan. Dan beliau meminta pada Madam Ofingsur untuk membantunya menjadi seorang penulis. Dan di kesempatan lain, Madam Ofingsur berkunjung lagi ke tempat Bupati Sosorningrat. Dan para orang Belanda itu memberikan sebuah artikel pada Bupati Sosorningrat. Artikel yang membuat mereka takjub akan kepandaian Raden Ajeng Kartini. Ayah Raden Ajeng Kartini yang membaca artikel itu pun ikut takjub dan menemukan sesuatu yang berbeda dari putrinya itu. Karena artikel yang dibuat oleh Raden Ajeng Kartini itu sangat bagus, ayah Raden Ajeng Kartini pun berencana untuk menerbitkan artikel tersebut. Tampak raut kegembiraan yang sangat pada ketiga putri Bupati itu setelah artikel yang dibuat Raden Ajeng Kartini telah diterbitkan. Sampai pada suatu saat, kebebasan yang baru mereka rasakan setelah mereka diperbolehkan keluar dari pinggitan, tiba-tiba mereka diperketat lagi karena kepulangan mas-masnya yang tak suka dengan kegiatan yang mereka bertiga lakukan. Mereka bertiga pun mencari segala cara untuk bisa memberitahu pada Madam Ofingsur tentang keadaannya yang kini tak boleh lagi keluar dari komplek kabupaten. Raden Ajeng Kartini yang cerdas pun berhasil mengelabui kangmasnya dan berhasil memberitahu pada orang Melanda itu. Kue, eto-etoe, ngeteriknya panganan. Ning yang paling penting, kek no lah yang ngiki. Ini mbak ini. Salam! Salam! Terima kasih.